Langkah Palestina mengajukan resolusi damai sekaligus merdeka pada 2017 kepada Dewan Keamanan Persilikatan Bangsa-Bangsa di Kecam Negeri Zionis. Melalui Menteri Urusan Strategi Yuval Stenitz di Herodium, tepi barat Kamis 18 Desember 2014, Israel menyebut Palestina telah melakukan blunder besar. Jika Anda mengambil langkah unilateral, ini adalah cara yang terburuk untuk mempromosikan peringatan. Israel juga mengajak dunia untuk menentang langkah Palestina. Israel berharap draft Palestina akan diputuskan Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa lewat pengambilan suara. Amerika Serikat sebagai sekutu terdekat Israel telah menyatakan menolak resolusi tersebut. Terima kasih. Terima kasih.